Intro Sastrawan Hansa Torangkuti yang masih tergolek lemah di rumah sakit umum daerah kota Depok sejak Jumat 25 Agustus 2017 mendapat perhatian dan kepedulian khusus dari wali kota Depok Muhammad Idris. Bahkan di tengah kesibukannya, orang nomor satu di kota Depok tersebut sengaja datang menjenguk dan mendoakan Hansa agar lekas pulih dari sakitnya. Idris memastikan seluruh biaya perawatan Hansa Torangkuti akan ditanggung oleh Pemko Depok. RSUD Kota Depok katanya juga akan memberi perawatan yang terbaik bagi sastrawan yang pernah meraih penghargaan Southeast Asian Riter tersebut. Dirinya menilai sosok Hansa Torangkuti sebagai sastrawan yang banyak memberikan sumbangsi besar pada dunia sastra nasional terlebih karya-karya yang dihasilkan Hansa Torangkuti menambah hasanam sastra model. Kami atas sama pemerintah sudah melakukan perawatan sesuai dengan Tupuk Si, sesuai dengan prosedur yang sudah berikan. Otoritas-otoritas kami lain. Iya po, ya. Sesalam buat bapak. Bapak, boleh tidur. Pak Idris. Pak Idris. Yang sabar ya. Yang ikhlas, yang sabar. Saya akan bantu insya Allah ya Udah ibu udah bicara ya insya Allah Kan saya proses ya Ya insya Allah ya Terima kasih